yes welcome back to class invest welcome to the cryptocurrency world thank you thank you thank you kepada kalian yang sudah subscriber and like and comment jangan lupa share ke teman-teman kalian buat kelas invest kita bahas crypto and anyway hari ini kemarin sudah ini ya BNB sudah mencapai ATH nya and sekarang ada di harga 563 dollar Selamat buat kalian yang sudah bought BNB dari harga $20 sampai $50 and keyboard keep investment and don't trade ya emang don't trade and bagi yang belum punya saya tidak bisa bilang and bagi yang mau nekat membeli up to you jangan sampai kegocek di harga tinggi anyway sekarang kita lihat ada fitur yang di-fitit oleh CZ CEO BNS kalau ATH itu apa ATH market itu tiga kalinya market BNB di sekarang itu BNB itu sekitar 80-an ATH itu 250 ya tiga kalinya dari BNB and sekarang ATH wis sudah di ATH hanya orang yang FOMO akan bingung beli enggak beli enggak beli enggak beli enggak I don't know and yang pasti BNB tetap akan bullish yes it's possible and sekarang Coba kita ketika terserah lagi CZ bilang kalau token itu sudah dibakar itu akan mengurangi apa namanya sirkulasi supply itu tapi itu akan meningkatkan harga dari koin itu Oke dan itu bukan financial advice ya dan CZ bilang bukan not financial advice Oke dari segi yang lain kita coba kulit bahwa CZ ini juga sebagai marketer oleh brandnya sendiri gitu loh CZ bukan seseorang CEO biasa karena dia juga marketing membranding BNB nya mentweet BNB nya sendiri seolah-olah dia dia ingin memasarkan this is a BNB ya jadi beda dengan BNB yang dulu karena BNB yang dulu itu blockchainnya blockchain ini apa namanya blockchainnya Ethereum ya and now dia sudah membuat BNB sendiri yaitu Binance Smart Chain dan sejak saat itu harga cenderung bullish Oke Binance itu iya kan sekarang menggunakan Binance Smart Chain dengan token dengan ini yang jalan terdesentralisasi BEP20 soalnya itu adalah karena ada BSC Binance Smart Chain nya itu mempunyai keunggulan yaitu dengan BSC itu transaksi lebih cepat fee nya juga lebih murah dari Ethereum dan dia mempunyai exchange yaitu Binance dan itu Binance menjadi nomor satu exchange yang sekarang dipakai dengan kecepatan yang luar biasa biasa saya kira and anyway sekarang kita coba ke coinmarketcap ya usd aja biar lebih enak oke dan sekarang BNS diurutan ketiga dengan 86 86 miliar USD dan yang tadi duitnya kan juga menyangkut Ethereum dengan kapitalisasi pasar 250 miliar dollar itu digagalnya BNB dan itu kenapa BNS selalu digagalkan dengan ethereum karena dulu BNS menggunakan blockchain ethereum dan sekarang dia mempunyai BNS Smart Chain sendiri dan itu selalu kenapa dikaitkan dengan ethereum Apakah bisa mempunyai ethereum saya kira bisa tapi not now tapi mungkin bahwa di masa depan ya sekarang kalau gimana kalau kita di posisi ethereum dengan kapitalisasi sekian Apakah bisa mencapai harga 1000-2000 USD yes mungkin bisa ya coba kita apa namanya kita bahas secara matematika ya teman-teman ya sekarang adalah gimana kalau BNS di posisi market cap sekian harganya sampai berapa Coba kita lakukan matematiknya jadi market capnya EJRU kita bagi dengan market capnya BNS BNB now kita klikkan dengan harga BNS BNB now ya 5362 yes actually dengan market cap 250-an itu harganya BNS BNB adalah sekitar 1620 it can be yes and so kita coba klik lagi ya di sini ada BNB sekarang BNS market capnya itu tadi ya 86 miliar USD sekian dengan krederan circulating supply nya 91% hampir 100% dan habis ini akan di burn itu karena sudah hampir 91% dari krederan supply total maksimalnya yaitu 170 juta ya jadi sudah hampir 91% sedikit lagi sebentar lagi BNB akan burn tokennya dan akan meroket harganya apakah harga akan langsung meroket I think no ya jadi harga mungkin akan sideways sebentar koreksi sebentar dan itu akan naik lagi itu berdasarkan burn yang ke-14 kemarin harga tidak langsung naik tapi pada akhirnya tetap naik teman-teman oke saya kira itu kita coba langsung menuju ke trading view untuk mengenalasi secara teknikal ya teman-teman sekarang and so yes sekarang pergerakan sangat-sangat bulis karena di sini adalah ma50 garis merah dan garis yang warna biru adalah ma20 renggang sekali kalau renggang ini adalah cenderung ke bulis ya jadi bulisnya itu sangat kuat extremely bulis kalau misalnya masih kayak gini kan sedikitnya itu masih masih mungkin ada mungkin masih bulis sedikit nanti tapi udah renggang kayak gini itu extremely bulis bisa saya bilang and sekarang sejak ATH yang kemarin tanggal 11 ya di tanggal 11 kemarin di ATH dan dia ATH lagi oke misalkan empat jamnya dia masih memiliki kekuatan untuk bulis ya tapi disini sepertinya ya kalau bisa saya bilang di empat jam dia sudah membentuk suatu candle yang akan melakukan pembalikan arah untuk melakukan koreksi dan itu wajar teman-teman itu wajar kita lihat sini ya candle ini candle shooting star ya ini shooting star biasanya akan melakukan pembalikan arah dan itu wajar teman-teman saya tekankan sekali lagi karena itu adalah wajar dalam era buris dan itu dikatakan sehat jadi sini ada tekanan jual yang tinggi untuk mengindikasikan adanya koreksi sekali lagi itu wajar teman-teman ya dan kita coba dukung dengan Vibonici kita ambil titik-titik tertinggi oke so kemungkinan dia akan koreksi dimanakah koreksi itu sebentar kita lihat dulu coba kita lihat stokastik stokastik juga ya oke teman-teman disini kita lihat stokastiknya ada mau persilangan ya mau persilangan itu tandanya mungkin akan jenuh beli dan dia akan mau ke menuju kebawah ya ini ada kecensi semoga iya itu bagus untuk pareksi ya mungkin teman-teman yang mau akumulasi akumulasi boleh mungkin mungkin juga yang baru beli mungkin mau akumulasi boleh baru beli diajak mungkin dengan FOMO FOMO and FOMO saya nggak mencarankan FOMO tapi do your own research oke karena yang beli sini pasti kena FOMO oke dia mau melengkung kebawah mau karena oversold mau overbook sorry overbook mau kejelungan kebawah and anyway sekarang kita lihat juga disini kita hapus dulu biar nggak bingung and gimana bang prediksi selanjutnya BNB kalau jadi analisis teknikal sekarang kita coba gambarkan kalau misalnya ini memang benar-benar akan koreksi karena ada apa namanya shooting star coba kita analisakan lagi ya kemungkinan harga kemungkinan harga kalau bisa-bisa bilang mungkin akan sedikit kesini ya di sini untuk koreksi di area 538 dollar dan dia akan naik lagi mantul di area 575 dollar dan dia akan naik lagi menuju sekitaran 700 dollar ya itu untuk pertama ya teman-teman ya itu bisa juga karena saya melihat di area sini ini dia tidak menentu area 61,8 tapi dia memantul di area sini ya tidak sampai ke 618 jadi masih terjaga di area MA20 begitu juga mungkin mungkin nanti mungkin nanti ini apa namanya ini MA20 teman-teman ini MA20 nya mungkin dia memantul di area sini ya untuk nanti mantul lagi breakout terus dia mantul di area 569 dollar dan dia naik ke 700 dollar itu teman-teman perkiraan saya perkiraan kedua adalah teman-teman saya kira di sini teman-teman bisa juga dia extremely koreksi di area 78,6 terus dia nanti mantul dan mantul sini ya seperti tadi dan akhirnya ke 700 dollar itu bisa jadi teman-teman ya kita buat skenario-skenario biar teman-teman mengerti untuk manajemen uangnya bang apakah ini bisa sideways dulu kalau bisa sideways kemungkinan juga bisa jadi dia masih sideways juga bisa sideways di sini baru dia nanti melanjutkan pergerakannya jadi kalau bisa di gambar mungkin dia sideways di sini juga bisa baru dia nanti breakout dan mantul di 576 dollar baru dia melanjutkan kok ke angka 700 dollar itu bisa teman-teman jadi beberapa skenario bisa karena kita hanya bisa memprediksi berdasarkan history kemarin ya teman-teman dan kalau kita target selanjutnya berapa coba kita dari titik tertinggi di sini ke support yang terendah yang telah sudah yang tercipta ya jadi bikin ya jadi saya buat ini ini antara support dan resisten titik tertinggi sekarang jadi ibaratnya kita buat kita buat resisten sementara sini dengan asumsi ini nanti mau terjadi koreksi ya itu di era 700 ya 700 sampai area 700 hampir 800 US dollar apakah mungkin ya itu itu mungkin sekali teman-teman saya kira itu mungkin jadi di era-area 700 dollar atau sampai 800 dollar itu area-area yang mid term ya teman-teman kalau yang long term di 1000 sampai 2000 dollar teman-teman kalau yang short mungkin menguji di area resisten di sini dulu ya jadi di 600 dollar ketika 600 dollar tembus dia akan melanjutkan ke 700 sampai 800 dollar saya kira untuk harga-harga BNB ini thanks teman-teman thanks for watching and see you bye 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 bye